assalamualaikum salam sehat bro melanjutkan pekerjaan untuk merangkai step-down 20 ampere kita jadikan PSU lab jadi ini sudah ini pengaman ini untuk pengatur tegangan jadi kita tinggal bertambah meter saja sudah menjadi power supply lengkap nanti box yang saya menggunakan ini saya sudah persiapkan nanti meternya juga pasangnya seperti ini saja agar terlihat jelas Oke sebelumnya saya kemarin mendapat masukan dari salah satu rekan kita yang namanya iblis kalian lihat komentarnya bahwa pengaman ini maksudnya dapat menggunakan dioda MBR 3060 karena hamburan jangsen MBR lebih kecil daripada bridge ini dan tentunya lebih kompak Oke saya juga punya contohnya seperti ini ini saya dapat dari semua PSU komputer bekas pasti ada tapi bedanya ini hanya ini MBR 3040 oke saya gambar saja terlihat bro ini MBR untuk pengganti bridge jadi ini bagi para pemula akan saya tunjukkan MBR eh saya gambar disini saja MBR ini 3040 ini pin-pinnya seperti gambar dioda seperti ini pin-pinnya jadi pin 123 jadi sebagai pengaman ini kita bisa gabung satu dan tiga input dan dua outputnya Hai cuma masalahnya ini yang bekas-bekas PSU tipenya 3340 jadi ini maksimum untuk digunakan VIN maksimumnya sekitar 40 volt jadi kalau kalian menggunakan PSU ini dengan tegangan 38 saya kira ini terlalu riskan jadi kalian bisa menggunakan MBR 3060 hanya saja ini pasaran mahal kemungkinan sekitar 40-50 ribu harganya tapi akan saya buktikan ini saja cara pemasangannya agar kalian paham kemudian meternya ini juga masalahnya spesifikasi ini jadi modul maksimum 40 volt sedangkan meter ini Hai rata-rata maksimum Hai di 32 volt jadi bila kalian menggunakan input di bawah 32 sudah tidak ada yang dirubah masalahnya bila kalian menggunakan tegangan input di atas 32 jadi kalian harus tambah saja misalkan ini meter Hai ini mudahnya saja jadi di plus positif kabel merah kecil ini kalian tambah saja resistor bila menggunakan tegangan input 40 volt bisa kalian pasang satu kilo Ohm ingat Bro dengan memasang tegangan resistor secara seri di input ini terjadi drop tegangan sekitar 10 volt bahkan 15 volt karena arus meter ini antara 10-15 miliampere paham ya Bro jadi pemasangan R ini hanya bila tegangan input di atas 32 volt oke mudah-mudahan kalian tahan saya pasang saja ini saya rencananya inputnya ada yang untuk 38 Hai jadi ini akan saya tambah jadi rencana ini minimum 12 volt maksimum ini contoh saja Bro 38 volt atau 40 volt agar 40 volt menjadi sekitar 30 turun 10 ya benar kita tambah satu kilo cuma pada saat tegangan 12 volt jadi tidak bisa menyala ini saya gunakan 680 Ohm saja agar meter dapat digunakan antara tegangan 12 volt sampai 40 volt Hai ini contoh saja Bro sebelum saya pasang ke boxnya Hai eh khusus dua kabel besar ini khusus dua kabel besar meter ini yang sedikit membingungkan berkali-kali saya katakan bahwa kabel merah ini menjadi output negatif baru artinya membuat kita bingung merah ini menjadi negatif Hai paham ya bro jangan bingung lagi Oke akan saya buktikan MBR dahulu Hai ke pemasangan MBR seperti ini pin tengah untuk ke modul dan ini input pin 1 dan pin 3 jadi kalian pasang seperti ini Hai ke untuk contohnya agar lebih terlihat saya menggunakan lampu saja Hai jadi lampu bila kita beri positif negatif terbalik dua-duanya nyala kalian lihat nyalakan nyala juga kemudian kita balik disininya ini negatif kalian lihat nyala kemudian saya balik inputnya ini menjadi positif ini menjadi positif ini negatif dan tidak nyala tapi kalau disini nyala bro Hai jadi MBR ini sebagai pengaman paham ya Bro Oke saya pasang saja Hai kemudian kita meternya yang kita pasang Hai keringat ini akan saya pasang resistor 680 Ohm saja di positifnya ini contoh bro jadi bisa digunakan untuk tegangan 40-11 volt Hai kemudian kabel merah kecil sudah saya tambah resistor 680 Ohm kita pasang di positif input Hai saya pasang di positif input Hai kemudian kabel kecil hitam tidak digunakan karena gabung dengan kabel hitam besar jadi kabel hitam besar ini Hai saya pasang di negatif output negatif output ini Oke sudah kalian perhatikan kabel hitam besar negatif output kemudian pengukur tegangan di output positif kabel kuning kecil hai 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 ke sudah benar positif jadi outputnya nanti positif tetap negatifnya kabel merah besar paham besar paham ya Bro ini yang kadang membuat bingung Hai ke sudah siap saya ulang kabel merah kecil ke positif input Hai hitam kecil tidak digunakan hitam besar ke negatif output Hai kemudian merah besar kemudian merah besar sebagai negatif output baru ini positifnya langsung ke beban satunya lagi Oke saya pasang ini positifnya hai 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 misalkan ini beban positif Hai jadi saya gabung saya pasang di sini hai 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 Oke sudah saya pasang semua seri cek Hai benar saya beri tegangan input terkecil dahulu saya beli beban Oh ya ini beban mungkin tidak terlihat kalian lihat karena tegangannya 1,4 Hai saya matikan dahulu terlihat kecil sekali nyalanya kemudian Hai kemudian akan saya coba naikkan kalian perhatikan ya sudah mulai naik saya buat di 500 miliampere saja kemudian saya coba ganti beban untuk mengetahui arus terkecilnya Hai yang bisa dibaca meter 33 tidak belum terbaca sepertinya di 10 miliampere harus terkecil yang dapat dibaca Hai benar 10 miliampere Hai jadi walaupun tiga angka dibelakang koma dia hanya bisa membaca 10 miliampere Hai ya 10 miliampere Hai bro terima kasih telah berkunjung salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuned yo